Kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di rentang tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Yang pertama, sesuai dengan urutan pendaftaran pada Sabtu 21 Oktober 2023, Tim Kedokteran Pemeriksa Kesehatan yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Anis Rasid Baswedan, PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaymin Iskandar. Yang kedua, Minggu 22 Oktober 2023, Tim Kedokteran telah memeriksakan kesehatan Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dan Profesor Dr. Haji M. Mahmud MD. Dan yang ketiga, pada Kamis 26 Oktober 2023, Tim Kedokteran telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, yang diserahkan kepada KPU oleh Tim Kedokteran yang ditujuk oleh KPU, penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober, dengan hasil sebagai berikut. Untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa, Haji Ahmad Muhaymin Iskandar, telah dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahput MD, dinyatakan telah memenuhi syarat. Yang ketiga, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Bumi Raka, telah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, kami juga akan menyampaikan hasil verifikasi dokumen persaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dengan nomor 1587-PL.01.4-BA-05-2023, dokumen persaratan bakal calon presiden dan wakil presiden atas nama Bapak Haji Anis Rasid Baswedan, PhD, dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhammad Iskandar, dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1588-PL.01.4-BA-05-2023, dokumen persaratan bakal calon presiden dan wakil presiden atas nama Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahkud MD, dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1589-PL.01.4-BA-05-2023, dokumen persaratan bakal calon presiden dan wakil presiden atas nama Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, KPU pada hari ini, sesuai dengan pasal 276 ayat 1, pada tanggal 13 November 2023 jam 14, waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit, lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dan telah dilakukan rapat sidang pleno KPU tertutup, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Indonesia, KPU telah menyatakan, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden, Haji Anis Rasid Baswedan PhD, dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaymin Iskandar, yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, telah dinyatakan memenuhi syarat, dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, Haji Ganjar Pranowo SH MIB, dan Profesor Dr. Haji M. Mahbud MD, yang diusulkan oleh Partai Politik, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Berindu, Partai Hati Nurani Rakyat, telah dinyatakan, memenuhi syarat, memenuhi syarat, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, Haji Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Bumi Raka, yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gardar Republik Indonesia, telah dinyatakan, menuhi syarat, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, untuk pemilu serentak 2024. Hasil sidang pleno KPU tertutup tersebut, telah kami tuangkan, dalam keputusan KPU nomor 1632, tahun 2023. Demikianlah, selanjutnya, setelah penetapan ini, KPU akan melaksanakan tahapan pengundian, dan penetapan nomor urut, pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana ketentuan yang terdapat, di dalam pasal 235, ayat 2. Acara rapat pleno KPU terbuka, untuk pengundian dan penetapan nomor urut, pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut, rencananya akan digelar, di kantor KPU Republik Indonesia, pada selasa 14 November 2023, jam 18.30, sampai dengan selesai. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga, kami akan menyampaikan, tentang masa kampanye. Masa kampanye, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, sama halnya dengan masa kampanye, untuk pemilu anggota legislatif, yaitu akan dimulai, pada tanggal 28 November 2023, dan akan berlangsung 75 hari ke depan, atau sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Demikianlah hal-hal yang penting, untuk kami sampaikan kepada publik Indonesia. Dengan demikian, saya kembalikan ke KPU Republik Indonesia. Bilahi Taufiq Wadidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.